Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kerja yang sendiri JTN kali ini saya akan merakit atau memodifikasi sebuah apa ini namanya stand mic stand mic dari untuk BM-800 yang ini biasa saya gunakan untuk membuat video-video unboxing jadi pada kesempatan kali ini karena kalau video unboxing biasanya membutuhkan pencahayaan yang bagus yang cukup kalau menggunakan Blitz dari HP biasanya dia mantul dan disini saya udah beli puluh ring leg ini dia sebuah ring leg jadi ring leg ini nanti akan saya pasangkan disini di tengah-tengah sini nah disini posisinya seperti ini saya akan pasangkan disini dia itu pertama yang harus kita siapkan adalah jadi ini kita nggak perlu holder ini holder nih Holdernya lembek sekali lemes Flexible Flexible Holdernya lemes nih yang saya beli harga 28.000an ini sama ada yang lagunya udah satu setup ini nggak betul kita pakai Oke kita butuhkan ini aja ini udah satu paket dipaket pembelian dari ring legnya kemudian sebuah baut nah bautnya ini dia itu bautnya harus geraknya geraknya gerak yang kasar karena di sini dia geraknya juga gerak kasar keretanya kasar jadi harus pakai gerak kasar juga ini adalah baut untuk dinabol dinabol m6 atau diameternya ini langsung yang pertama adalah kita bolongin dulu nih nah disini kita bor menggunakan mata bor m6 atau biasa orangnya buat baut 10 buat lubang baut 10 ya nah disini dia kita masukkan udah saya bor nah jadi kan kita masukkan seperti ini tapi kita masukinnya dari sini dari atas maka kita lepas dulu ini ininya deh semua kita buka dulu disini menggunakan bahwa kunci berapa yang berarti punci 7 atau 6 itu dulu ini bisa lepaskan terus lah baru kita masukkan ini ya bautnya kita masukkan bautnya disini itu baut binabul saya pasangin mod kemudian saya potong Oke setelah terpasang lalu kita pasang ini dia ya pasang disini pencangkan eh kita ini bisa bergerak bebas ya maksudnya bisa bergerak bebas oke misalkan tuh coakan ini ada di depan sini nanti biar dia bisa naik hingga ke atas Oke ini lalu kita pasang kembali nih buatnya lepas kembali umurnya bincangkan kembali udah sedikit aja kalau terlalu kencang nanti keras Oke setelah seperti ini langsung kita pasang ring like-nya deh kita pasang dulu ring-ringnya disini kita pencangkan disini pencangkan Oke selesai nih bisa dimainkan sepertinya nah nantinya akan seperti ini posisinya jadi handphonenya ada di tengah-tengah seperti ini Oke seperti ini dia udah dipasang bautnya bautnya nah disini dia sudah dikencangkan bautnya ya hasilnya seperti ini penampakan dari atas kemudian dia ini harus pas dan center di tengah-tengah ini bisa kuat saja nanscape ini tinggal kita atur-aturkan saja kalau lebih lebih center nah ini seperti ini dia nah ini penampakan dari bawahnya seperti ini oke ini dia tepuk seperti ini nah ini juga bisa di setting untuk ke atas ke atas nah ini tinggal di sesuaikan saja kameranya oke oke dan ini dia setelah dipasang meja nya terserah kalau kita yang mau meja yang custom atau gimana ini mah saya untuk sementara aja nah seperti ini udah kita colokkan powernya ternyata biru yang kita coba nyalakan aja nah ini dia jadi seperti ini tinggal kita pilih aja modenya yang seperti apa warnanya oke akan kita lihat pula nanti hasilnya setelah kita menggunakan kamera dan kita pasangkan kamera ya oke sekarang kita coba merekam dengan menggunakan cahaya dari kamera oke blitz kameranya ini kita nyalakan blitznya ya kita rekam nah ini dia kalau menggunakan cahaya cahaya dari blitz hp dia akan seperti ini dia akan putih-putih seperti ini tuh mantul deh mantul sekarang kita akan coba matikan flashnya oke kemudian kita akan coba dari lampu ring lightnya nah ini dia memang mantul juga tapi dia minim nah seperti ini ini oke ya bisa dinilai sendiri mana yang lebih baik oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke cukup sekian aja video dari saya semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk teman-teman semua kurang lebihnya mohon maaf selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati